Intro Fenomena tanah bergerak di Gayam Harjo, Perambanan, Sleman, ancam rumah warga Polsek Godean, Sleman berhasil bongkar jaringan pembuat uang palsu beromset miliaran rupiah Salam Indonesia Pemirsa selain dua berita utama tadi, sejumlah informasi aktual dan merakyat di Yogyakarta serta Jawa Tengah juga akan kami hadirkan ke hadapan Anda Ya tentunya bersama kami berdua, saya Fisintia Rina Dan saya Gia Ardian Inilah seputar Jogja selengkapnya Pemirsa mengawali informasi yang pertama Fenomena tanah bergerak muncul di kawasan perbukitan di desa Gayam Harjo, Perambanan, Sleman Ya, fenomena alam ini pun mengancam pemukiman penduduk yang terletak persis di bawah lokasi tanah bergerak Lokasi terjadinya fenomena alam tanah bergerak ini terjadi di salah satu jalan dusun di wilayah Gayam Harjo, Kecamatan Perambanan, Sleman Tanah di badan jalan penghubung antar kampung tersebut secara bertahap mengalami pergerakan Kondisi tanah tersebut retak dan berongga dengan lebar antara 5 hingga 10 cm Tak hanya retak, posisi tanah di lokasi yang luasnya hampir 50 meter persegi tersebut juga turun, mencapai sekitar 40 cm Pondasi jalan yang baru saja dibangun juga sudah mengalami kerusakan Bahkan guyuran hujan yang terjadi satu hari lalu juga menambah parah keretakan tanah Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Forum Pengurangan Resiko Bencana dan Pemerintah Desa Gayam Harjo menutup poros jalan penghubung antar kampung sampai waktu yang tidak ditentukan Meskipun tidak berada persis di area pemukiman penduduk, namun pergerakan tanah ini mengancam dua rumah yang berada persis di bawahnya Ya kalau itu hujan terus-menerus ya khawatir Khawatirnya? Khawatirnya kalau yang bawah itu kan kemarin sudah longsor Nah kebetulan kemarin itu hujan satu hari satu malam itu Tadi pagi ini amblesnya baru sekitar 15 cm Tapi sekarang tambah jadi sekitar 30 cm Untuk tanah bergerak ini hanya baru satu malam Itu mungkin karena dampak kemarin satu hujan satu hari satu malam sampai tadi pagi Itu untuk tanahnya jenuh jadi bisa merekah dan menurun Ya ini karena ancaman di bawahnya kan ada rumah Ada dua rumah di bawahnya sana Pengalaman yang tahun sebelumnya itu retakan seperti ini ternyata volume-nya tambah besar Curah hujan yang tinggi diperkirakan akan membuat kondisi tanah terus mengalami pergerakan Pemerintah desa Gaim Harjo belum bisa menentukan tindakan penanganan Meski sudah melaporkan peristiwa ini ke BPBD Kabupaten Sleman Pihaknya kini hanya melakukan antisipasi dengan meminta warga agar selalu waspada Hariat Maja Jogja TV Ya pasca dilanda banjir aktivitas warga pesisir di pantai ngerenehan kecamatan Sabto Sari Kabupaten Gunung Kidul masih lesu Ya selain itu sejumlah perahu dan sejumlah bangunan rusak para akibat diterjang banjir Sementara kerugian material ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah Beginilah kondisi kawasan pantai ngerenehan kecamatan Sabto Sari Kabupaten Gunung Kidul Pasca diterjang bencana banjir Aktivitas baik nelayan maupun wisatawan terlihat lesu Perahu cukung milik nelayan masih ditempatkan di lokasi yang lebih aman dari terjangan banjir Mengacurah hujan masih tinggi Akibat terjangan banjir ada 5 perahu cukung nelayan yang hilang terbawa arus 2 perahu hancur dan 3 perahu rusak tingan serta alat tangkap ikan berupa 500 jaring hilang Selain perahu nelayan dan alat tangkap ikan Banjir juga merusak gedung milik SAR Kios pedagang ikan dan menghanyutkan lapak pedagang di kawasan pantai ngerenehan Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan SAR Satlin Mas Gunung Kidul Kerugian material pasca banjir di kawasan pantai ngerenehan mencapai 1,2 miliar Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa pada peristiwa tersebut Ini biad pembersihan alat tangkap benar untuk supaya kapal bisa untuk nanti keluar masuk Tidak mengganggu untuk aktivitas nelayan Itu nanti untuk biad hari ini kejabati pembersihan alat tangkap yang masih tergacar di area teluk Juga nanti untuk pengurukan beberapa pasir untuk darurat kapal biar bisa untuk naik Ini untuk rencana untuk menarik alat tangkap nanti manual tapi untuk pemerataan pasir nanti pakai alat berat Alat berat ya Pak? Alat berat Itu anggarannya dari mana Pak? Untuk anggaran saat ini dari TPI juga dinatur dari pengepulikan mungkin nanti seperti itu untuk masalah anggaran Pemirsa Paul Segodean Sleman berhasil bongkar jaringan pembuat uang palsu beromset miliaran rupiah Iya tetaplah bersama seputar Jogja Bicara warna emko ahlinya Bicara hemat emko ahlinya Memang emko cat kayu dan besi mengubah yang biasa menjadi luar biasa Kita sama-sama tingkatkan untuk gemar membaca Karena dengan membaca insya Allah kita akan terbuka wawasan kita Yang bisa membawa keselamatan kehidupan kita, kemakmuran, ketenteraman, jiwa dan raga kita Baik di dunia ataupun di akhirat Maka mari sekali baca, kita tetap membaca Semoga dengan membaca kita menjadi masyarakat yang maju, modern dan manis Salam Literasi Terima kasih telah menonton! 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 Jadi barang bukti yang kita amankan, ada beberapa banyak, itu di salah satu rumah kontrakan tersangka di wilayah Godian. Saya lihat sih itu masih apa ya, uangnya itu kalau kan jadi HVS, itu terasa sekali itu tebalnya itu bukan uang asli. Kalau uang asli kan lebih tipis. Nah ini dari HVS, walaupun HVS-nya sudah sangat tipis, tapi mereka ditempel. Jadi ada dua HVS ditempel, terus kemudian yang harusnya jadi benang pengaman, mereka diambil dari selotik. Nah itu jadi terasa sekali bedanya, itu mudah sekali kalau misalnya teman-teman yang meraba, itu pertama kan dilihat, terus kemudian diraba itu terasa selotiknya, kemudian terasa tebalnya, yang lebih tebal dari biasanya. Terus kemudian kalau dilihat juga namanya itu tidak sempurna. Jadi logo-logonya, warna-warnanya ada, tapi kelihatan sekali kalau warnanya itu tidak sesuai dengan warna aslinya. Dari penelusuran polisi diketahui bahwa kemampuan pelaku dalam memproduksi upal didapat secara otodidak dengan melihat sebuah postingan di internet. Akibat perbuatannya, para tersangka bakal dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 244-245 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dan atas temuan ini, masyarakat diminta lebih jeli terhadap peredaran uang palsu produksi komplotan HS. Subar di Jogja TV Iya, dua orang tersangka penjual minuman keras yang mengakibatkan enam orang tewas di ringkus jajaran Reskrim Polresta, Yogyakarta. Iya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Tersangka KV 29 tahun dan MM 39 tahun ini ditangkap aparat kepolisian dan digelandang ke Mapolresta, Yogyakarta. Kedua tersangka yang merupakan warga Sewon Bantul dan Pakualaman Kota Yogyakarta ini diringkus petugas karena menjual minuman keras yang telah mengakibatkan sejumlah orang meninggal dunia. Kandit 4 Satreskrim Polresta, Yogyakarta, Ibtu Bastungkow, menyatakan, para tersangka telah menjual minuman keras jenis Ciu tersebut selama beberapa bulan terakhir. Minuman keras tersebut dibeli para tersangka dari daerah Bekonang, Surakarta dengan harga Rp13.000 per botol dan dijual kembali seharga Rp20.000. Akibat mengkonsumsi minuman keras jenis Ciu tersebut dalam sepekan terakhir, enam warga dari wilayah Tegal Rejo dan Pakualaman meregang nyawa. Selain kematian, mengkonsumsi mirah jenis Ciu tersebut juga bisa berakibat sesak nafas dan kebutaan. Mereka salah satu tersangka ini dibeli jenis obat miras itu, jenis Ciu dibeli dari Bekonang, wilayah Surakarta. Ini dibeli apa dioplas lagi atau gimana? Mereka menjual tidak dioplas lagi berupa barang dari Bekonang, Surakarta, sudah dikemas, disegel, dijual lagi karena menurut para beberapa saksi, para perban memiliki selama tiga hari berturut-turut. Sekitar jualannya salah satu tersangka tiga bulan dan salah satu tersangkanya lima bulan. Dari kasus ini, polisi juga menyita puluhan botol bekas miras yang digunakan oleh para korban untuk pesta minuman keras. Tersangka KV dan MM dijerat dengan pasal 204 ayat 1 KUHP tentang penjualan barang yang dapat membahayakan jiwa dan kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Fauzan Ahmad, Yogyakarta TV Dan kini kami sampaikan informasi cuaca. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Kilimatologi, dan Geofisika, esok hari cuaca di Kabupaten Keluonprogo diprediksi berawan. Sedangkan kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul diprediksi hujan ringan dengan suhu 23-31 derajat Celcius. Sementara di wilayah bagian Jawa Tengah, meliputi Purorejo, Magelang, Kelaten, Solo, dan Sukoharjo, esok hari diprediksi hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23-31 derajat Celcius. Dan informasi cuaca sekaligus mengakhiri seputar Jogja edisi hari ini. Sesaat lagi akan hadir warta advertorial dan dilanjutkan dengan Pak Wartos, Ngai Jokarto. Mewakili sedap kerabat kerja yang bertugas, kami berdua undur diri. Terima kasih dan salam Indonesia. Sebelum terapi di Enggaldangan, tinggi badan saya hanya 159 cm. Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi, akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan jina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berubat di Enggaldangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan, Jalan Jogja Solo, km 17, Pamukti Baru, RT4, RW2, Telogo, Perambanan. Informasi seputar politik, ekonomi, sosial budaya, bisnis, dan olahraga. Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur. Di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. Air Force, pertama kali aku nampak pesawat. Bintu darurat, kaya apa? Ini orang usah darurat ke PC ini. Banyak sebuah luwung, masak manajernya seluwung. Sayang lah. Sama, aku juga sayang lah. Sehingga kayak ijeneng, endang, kayak wong lana. Itu lama yang wong Sunda, tak? Endang kosuara, Sunda. Berarti endang suka nanti, Sunda. Lu, 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 endang suka nanti, Sunda tiba-nya. Sampai pergi, aku juga bisa turun. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 menjadi salah satu narasumber utama dalam acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa II Convention Center Nusa II Bali pada Kamis kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur DIY berbagai pengalamannya dalam mengawal reformasi birokrasi di pemerintah daerah DIY. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 mengatakan, perjalanan reformasi birokrasi di Pemda DIY diawali sejak tahun 2003 lalu hingga sekarang. Upaya mengawal reformasi birokrasi yang dilakukan Pemda DIY selama ini tercermin dengan diraihnya pencapaian tertinggi tingkat nasional oleh Pemda DIY yakni menjadi satu-satunya instansi pemerintah yang meraih predikat AA dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP. Pemda DIY melakukan perbaikan di berbagai bidang sesuai dengan perubahan paradigma administrasi publik menjadi result-oriented government. Pemda DIY melakukan perbaikan di berbagai bidang sesuai dengan perubahan paradigma administrasi publik menjadi result-oriented government. Perubahan yang dijalankan di Pemda DIY diantaranya memperbaiki sistem perencanaan dan akuntabilitas, merestrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah, memperbaiki manajemen SDM, melakukan reorientasi pengelolaan keuangan daerah, melakukan perbaikan sistem pengawasan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Simposium yang menjadi forum ASEAN Korea ini diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RBRI dan Korea Research Institute University of New South Wales. Simposium tersebut merupakan pertemuan yang membahas tentang reformasi birokrasi tingkat regional. Tim Liputan, Humas Biro, UHP, Seda, Diy. Taruna Siaga Bencana, Tagana, Diy. Menggelar apel Siaga Bencana pada minggu kemarin di lapangan Selo Martani, Kalasan Sleman. Apel tersebut merupakan acara puncak hari ulang tahun ke-15 Tagana, Diy. Dalam sambutan Gubernur Diy yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Diy, Sri Paduka Pakualam ke-10 mengatakan, Tagana Diy yang telah melaksanakan ketugasan dan pengabdian secara profesional, akuntabel, dan eksistensinya di lingkungan masyarakat maupun di tingkat nasional. Tagana diharapkan terus bersemangat dalam pengembangan wawasan, pengurangan resiko bencana, pengelolaan pengungsi dan logistik, dan menjadi akselerator bagi upaya optimalisasi penanggulangan bencana alam, baik yang berbasis masyarakat maupun ketugasan lainnya. Tujuan penanggulangan bencana yaitu mengurangi resiko dan menekan dampak bencana terhadap masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Masyarakat juga dihimbau untuk memahami peran dan fungsinya dalam penanggulangan bencana. Yaitu dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan meliputi penguatan, pemantapan, dan pelatihan sesuai dengan budaya dan kearifan lokal, serta kemampuan dan potensi masyarakat. Kepala Dinasosial D.I.E. Untung Sukaryadi mengatakan, rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-15 Tagana D.I.E. telah dilaksanakan sejak 14 Maret 2019. Kegiatan yang telah dilakukan diantaranya, Tagana Masuk Sekolah dari TK, SD, hingga SMP. Tagana Masuk Komunitas, yakni Karang Taruna dan PKK, serta pembentukan dan pelatihan Kampung Siaga Bencana. Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan pengupuhan tim Kampung Siaga Bencana oleh Bupati Sleman, serta simulasi bencana gempa bumi oleh tim Kampung Siaga Bencana, serta seluruh elemen masyarakat. Tim penggerak PKK dituntut untuk meningkatkan perannya dalam masyarakat. Sehingga dapat mengantisipasi permasalahan yang berkembang dan menjawab berbagai tantangan di masyarakat yang semakin kompleks. Hal tersebut diungkapkan Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat, SEDDA D.I.E. Arrofa Nur Indriani, saat membacakan sambutan Gubernur D.I.E. Sri Sultan Hamengkubodo ke-10. Dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 tahun 2019 D.I.E. di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada selasa kemarin. Dengan peran yang semakin besar, tim penggerak PKK mendapatkan legitimasi lebih kuat dari seluruh komponen pembangunan dan masyarakat pada umumnya. Kader PKK sebagai agen informasi dan agen pembaharu dalam pembangunan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. PKK memiliki posisi dan peran strategis dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai wadah aktivitas sosial kemasyarakatan, gerakan PKK berupaya memberikan kontribusi yang terbaik dalam mendukung percepatan pembangunan. Dalam sambutan Ketua TPPKK Pusat Erni Guntarti Cahyokumolo yang dibajakan Wakil Ketua I, TPPKK DIY, GKB, RAY Pakualam ke-10 mengatakan, Momentum peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK selalu dilakukan setiap tahunnya. Namun perayaan yang dilakukan tidak hanya menjadi kegiatan rutin tahunan saja. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dapat membawa semangat baru dan energi baru pada setiap gerak langkah PKK. Semangat yang menggelora harus dibiliki karena tim penggerak PKK haruslah menjadi pelopor dan pembaharu yang inspiratif. Tim Liputan Umas Biro, UHP Sedda, DIY Pengubatan Alternatif Batara Spesialis Penyakit Kronis dan Menahun Tanpa Operasi Sistem Penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumur ganas, jantung, strok. Enam bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan cuti insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama batara. Sumbu filosofi Jogja terbentang dari Krapya sampai Tugu. Teknologi informasi memudahkan masyarakat dengan e-learning, e-tiketing, e-payment, free wifi, dan masih banyak lagi. Teknologi informasi mendukung pelestarian nilai-nilai keistimewaan Jogja di Sumbu Filosofi. Apa aku mau aku kuliah di Jerman? Cejarnya kau, man? Loh, deket dong, San? Wistala konikapes Singkong karepi Tak perlu mikir pindah Kowe singkat resneni Wistala konikapes Ini racam menan tadi bu mundo Aku tulen omamu pendino, re Yuk, aku bisa Saksa wer mbokmu Yuk, re Nih, 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 aku geleng Tersendi batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi maha karya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah percalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebaik mungkin agar menjadi dokumentasi yang bisa dinikmati jangka panjang Untuk membuat dokumentasi menjadi tertata dan memiliki cerita dibutuhkan tim khusus yang mampu mengelola rancangan acara agar seluruhnya berjalan dengan baik dan menghasilkan momen sempurna Memfasilitasi itu semua Azza Wedding Organizer hadir memberikan solusi untuk merancang momen bahagia Anda Berawal dari bisnis catering yang digeluti mulai di tahun 2012 Azza catering mulai mengembangkan bisnisnya dengan membuat satu paket pernikahan serta wedding organizer Sering dengan tingginya pangsa pasar akan kebutuhan paket pernikahan dan jasa wedding organizer di Yogyakarta Azza hadir menjangkau kalangan menengah dengan mengenawarkan harga yang terjangkau serta pelayanan yang maksimal Kalau pasar catering banyak banget di Yogyakarta Jadi memang persaingannya sih ketat Sebenarnya yang untuk lebihnya Azza itu kita harus kita bisa melakukan Kalau catering-catering yang gede itu yang besar-besar Dia bisa melakukan secara sempurna tapi harganya pasti akan tinggi Beda dengan Azza Azza itu dengan harga yang simple yang ekonomis Tapi bisa melakukan seperti yang paket-paket catering yang gede atau paket wedding organizer yang gede Harga kita kayak WU WU kita cuma pakai harga paling mendasar harganya cuma 2,5 juta Kalau di WU yang lain itu harganya hampir 6-8 juta lah yang paling murah saya lihat Kenapa saya bikin yang harganya 2,5 juta? Karena memang itu satu event yang untuk menyempurnakan satu acara Satu acara pernikahan itu bisa berjalan sempurna itu dengan adanya WU dengan tim yang ada Azza paket pernikahan dan wedding organizer membantu Anda Agar lebih mudah dalam merancang momen bahagia seperti pesta pernikahan dengan lebih cepat dan tepat Tidak hanya di wilayah Yogyakarta Kedepan Azza juga akan melebarkan bisnisnya di luar Yogyakarta Seperti di Solo dan Semarang Untuk melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasanya Azza telah membuka 2 kantor unit di Jalan Kaliurang Kilometer 9,3 Bakungan Wedo Matarni-Sleman dan Gebelagan Ring Road Selatan-Sleman Didaulat sebagai partner Azza bertanggung jawab dalam menyempurnakan acara di momen bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 tak ada penikmati jantung langsung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati taksih selamat menikmati 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 mendampingi daripada dan melindungi dari ada hak-hak anak yang ada di desa masing-masing sehingga dengan adanya pendampingan ini tumbuh kembangan akan menjadi lebih baik Purwanto Jogja TV Aksi masal mewarnai buku Dongeng Nusantara di pun gelar Ganggeng Renggangan Pengetan World Storytelling Day Utawi Hari Mendongeng Sedunia Ingkang di pun pengeti saban tanggal Kaleidoso Maret Kerido Kasebat di pun gelar dengan komunitas istana Dongeng Nusantara di pun estreni dengan satu sekat siswa SD Hancasipun uki kanggin jurung lari temen dateng peliterasi Dongeng Nusantara Siswa SD Negeri Tugu, Jebre, Skido, Solo, Jawa Tengah Temut Gerido mewarnai buku Dongeng Nusantara Satu sekat siswa kelas tunggal ngantos Gangsal SD Menikong Kattingal Tumomen mewarnai buku Dongeng Nusantara Kerido Kasebat di pun gelar Ganggeng Renggangan Pengetan Hari Dongeng Sedunia Ingkang di pun pengeti saban tanggal Kaleidoso Maret Judul buku Dongeng ingkang di pun pulas Antawesi pun timun emas, keong emas, bawang merah, bawang putih dan legenda tangkuban perahu Sasampunipun mewarnai siswa nyemak Dongeng Nusantara Dining Pendungeng Muhammad Nasir Saking Istana Dongeng Nusantara Ketua Panitia Basninder Heri Prilo Satoso Meratila Aken Kerido Kasebat di pun gelar Ganggeng Renggangan Kawigatosan Lari Dateng Literasi Dongeng Nusantara Sepatus lari remen maus Dongeng Nusantara Dining Pendungeng yang kita siapkan adalah Dining Pendungeng Limun Mas dan bawang merah, bawang putih Kemudian dari pendungeng sendiri jadi siap di rumah mas Kita bersama dengan Komunitas Istana Dongeng Nusantara Yang hadir tadi Mas Muhammad Nasir Yang diangkat ceritanya apa nanti? Itu tentang seputar kegiatan sehari-hari Dalam kejumpaan anak-anak Harapan anak-anak akan menyukai Dan kemudian akan suka membaca tentang dunia Nusantara Yang ada dan tumbuh di negara kita Terima kasih Paripurna Papartos Nga Yogyokarta yang telah menikmati Malam Kementerian Kelipun Kalian Doso Maret Kalian Wusong Olas Utapi 13 Recep Sewu Sangat Seket Kalian Tahun B Windu Sangoro Saya akan menyanyikan Yai Karyo Serta Kuluh Irfan Fauzi Ngaturakan Panwan Awet KWK Dosoan Panjenengan Tetap menyanyi kalian Jogja TV Tradisi Tia Danti Salam Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!